Kisah Syed Subakir dan Syed Jumadil Kubro Perjalanan Panjang Pulau Jawa Lawan Brekakasan, Gandar Wolan Banaspati ilu-ilu janggitan lawan Kemamang Serat Jangkas Syed Subakir, Pupuh 2 Sinom Batu hitam itu terletak di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah Dikelilingi dinding bata merah, tak ada atap di atasnya Mencapai tempat tersebut, tempo menapaki anak tangga sekitar 20 menit Puncak gunung Tidar berada 503 meter di atas permukaan laut Batu itu syahdan diletakkan oleh seorang ulama asal Persia, Muhammad Al-Bakir Ulama itu dikirim ke Tanah Jawa oleh Sultan Rum alias Sultan Turki Usmani alias Sultan Muhammad I Ia khusus diminta sang sultan menghalau segala jin dan makhluk halus yang menghalangi dakwah dan penyebaran Islam di Jawa Gunung Tidar dipercaya sebagai paku tanah Jawa Maka ulama Persia itu meletakkan batu hitam di atasnya Menurut juru kunci Tidar, Sutijah, 62 tahun, batu itu merupakan fosil kayu yang mengeras Beratnya 3 ton Muhammad Al-Bakir kemudian di Jawa disebut sebagai Syed Subakir Seorang wali sepuh, wali pelopor, yang dianggap hidup sebelum kedatangan wali somo Entah merupakan sosok nyata entah fiksi, dia hidup dalam budaya Jawa Dalam tradisi bersih desa di Jawa Timur, misalnya, banyak warga desa menyelipkan doa kepada Syed Subakir Untuk menghalau dan membersihkan seluruh desa dari makhluk halus Syed Subakir dianggap sakti mandraguna, melakukan tanah Jawa pada akhir zaman Hindu dan Buddha Ia adalah ulama yang mempersiapkan masa transisi dari zaman Buddha Hindu ke zaman Jangan lupa tinggalkan pesan dan jempolnya ia Agar dapat mendukung channel ini semakin berkembang lagi Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga selalu senang dengan konten-konten sejarah yang kami buat Jangan lupa baca novel-novelku di Fizonovel dengan nama penulis Sandi Dimaksum Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.